kan udah selamat pagi Rosari apa kabarnya hari ini Yesus luar biasa yes 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 Santo Yosep Santo Yosep itu menguntur sumo nomor dua ya ya Santo Yosep bercahaya Ya Santo Yosep tetap jaya Santo Yosep Santo Yosep Oke ya Selamat pagi Tuhan lupa terima kasih dan pria raga ya setiap hari matahari bersinar burung-burung bernyanyi bertambah-tambah-tambah indahnya sekali lagi Selamat pagi Tuhan lupa terima kasih Tuhan kelihatan saya setiap hari matahari bersinar burung-burung bernyanyi bertambah-tambah bernyanyi bertambah-tambahnya izin dulu nak ya baik mohon maaf Rosari nah sekarang kita akan membaca Alkitab dulu ya baca kitab suci doa 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 Kali ini bacaan diambil dari Injil Lukas. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tak kalah duduk makan di rumah seorang parisi, Yesus berkata, celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mullah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyang mullah, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu, akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah bertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian haid ali-ali taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangnya. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli taurat dan ahli orang parisi terus-menerus mengintai mereka dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, misalnya izin share screen dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang buah-buahan, tentang sayur-sayuran, tentang ada pohon. Ada pohon, pohon berbuah, pohon tidak berbuah, yaitu cemara. Kemudian ada juga, kita belajar tentang berhitung. Nah, pada hari ini, kita akan belajar tentang tanaman rempah. Rosari tahu tidak ya, apa itu tanaman rempah? Rosari tahu tidak ini? Tanaman apa ini, nak, yang di dalam gambar? Belum muncul, mis Bela. Belum muncul, mis Bela. Sebentar-sebentar ya, nak, ya. Apakah sudah muncul, nak? Yang ini. Sudah? Oh, baik. Sudah, mis Bela. Rosari pernah lihat tidak ya, tanaman ini yang di dalam gambar ini sudah pernah lihat belum ya, atau pernah memegangnya. Apa ini? Rosari tahu tidak? Tahu. 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 Namanya apa? Yang mama potong, yang mama potong itu, mamaku potong kunyit, mama. Oh, yang mama potong kunyit itu, mama. Rosari bantu tidak kalau mama ngasak? Rosari bantu mama tidak kalau ngasak? Bantu dia cing. Bantu hebat. Yang tanya. Lima. Karena membantu mama memasak ya. Ini adalah namanya tanaman rempah. Tanaman rempah itu adalah tanaman yang bisa digunakan untuk memasak juga bisa. Digunakan untuk obat-obatan juga bisa. Ini adalah tanaman rempah. Yang digalam gambar adalah kunyit. Bentuknya seperti ini. Warnanya. Warna apa ini Rosari? Warna apa ini? Warna? Warna? Warna apa ini? Warna? Olen. 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 Ini namanya kunyit. Tanaman rempahnya bisa di... Untuk minum. Obat herbal. Nah, selanjutnya. Ini. Yang ada akar-akarnya ini. Yang sebelum dibersihkan. Ini namanya kunyit. Kunyit ini namanya. Ini setelah dibersihkan seperti ini. Ini yang belum dibersihkan. Baru dicabut dari pokoknya. Ini adalah kunyit. Dulu, dulu misvera tanam kunyit di polybag ya. Tanamannya besar. Warna hijau gitu ya. Nanti kalau misvera butuh untuk memasak, untuk diminum, nanti misvera cabut ya. Rungu secara kipas. Terus tinggi sama manusali. Paling atas. Kenapa, nak? Pas selesai sama mikir itu, disilang sama doma. Kanaman rempahnya dibelakang. Terus, tumbuhan besar dia, tumbuh besar. Tumbuh besar ya. Ini namanya kunyit. Nah, selain kunyit, kita belajar juga tanaman rempah lainnya. Ini namanya palak. Buahnya seperti ini. Buah palak. Bulat-bulat seperti ini ya. Seperti sawo. Tapi bukan sawo. Ini namanya palak. Tanaman rempah. Bisa untuk makanan. Nah, kalau dalamnya seperti ini. Ini nak, dalamnya palak. Warna apa nih? Warna merah. Iya. Iya. Ini kalau buahnya dibelak, seperti ini nak. Gambarnya ya. Contoh gambarnya. Kalau di dalam pohon, di atas pohon, seperti ini. Di dalamnya tidak kelihatan. Tapi pada saat kita belak, dalamnya seperti ini palak. warna merah. Ada biji merah-merahnya tuh. Ini namanya palak. Kenapa? Kenapa saya tanam ini? Terus saya buka. Ada? Ada. Ada kan, nak? Ada. Di mana, nak? Di pohon. Di pohon. Tapi udah habis dimakan rosari. Sudah habis dimakan rosari. Ini untuk dimasak. Ini untuk makan. Ini apa nih? Ini namanya tanaman rempah kayu manis. Namanya kayu manis. Sesuai dengan namanya, dia pasalnya manis. Rosari pernah tidak melihat tanaman ini? Atau melihat kayu manis? Ini dapetnya, mama. Waktu bayi. Waktu bayi. Tidak pernah lihat. Lihat di puski. Kayu manis. Kayu manis juga bisa untuk makamannya. Seperti wafer ya, tapi bukan wafer. Ini namanya kayu manis. Iya, mama makan kan? Nah, ini. Apa ini, Miss Vera? Ini adalah cengkeh. Iya, cengkeh. Ini kalau di kampung, kampungnya Rosari ada. Di kampungnya Miss Vera juga ada. Namanya cengkeh. Daunnya seperti ini. Duahnya seperti ini dalam gambar. Ini cengkeh. Cengkeh ini. Nih, seperti ini. Ini kalau ini pohonnya. Kalau yang boleh sudah nih. Cengkeh ini, nak, Rosari. Kalau Miss Vera mau dekat hari Natal, po desember, Miss Vera tuh sering buat kue. Buat kukis ya. Buat kukis. Kukis panggang. Di oven. Masa nggak buat kukis. Kalau Rosari buat kukis juga nggak? Buat kukis kue juga nggak? Kalau hari Natal. Mau dekat-dekat hari Natal. Rosari buat kukis nggak sama mama kalau hari Natal? Nggak ada kukisnya halus. Aku buat kukisnya. Kalau Miss Vera buat kukis. Kalau Miss Vera buat kukis. Nggak ada juga. Pas Rosari. Nggak ada kukisnya. Miss Vera belanja. Belanja tepung, telur. Belanja. Miss Vera mau buat. Rosari. Miss Vera mau buat kukis. Nah, kukisnya itu. Miss Vera mau buat kukis. Nastar. Rosari pernah tidak ya makan kue Nastar waktu pas Natalan atau hari-hari raya. Di dalamnya ada selai nanasnya. Nah, terkadang Miss Vera itu kalau buat Nastar, Miss Vera bisa kasih cengkeh. Tapi kadang-kadang orang juga tidak ada kasih cengkeh. Dia kayak bentuk daun gitu. Dijepit-jepit bentuk daun. Ada juga yang bulat. Terus dikasih cengkeh. Nah, cengkeh ini sebagai pengharum. Penguat rasa warna makanan. Kalau mama buat kue, Rosari bantu tidak ya? Rosari mau bantu tidak kalau dia mau nunggu? Bantu. Nah, bantu. Dia mau bantu. Lebat. Nah. Ini namanya apa? Jahe. Jahe. Ini namanya jahe. jahe. Kayak logo. Rosari pernah tidak ya? Lihat tanaman ini. Lihat jahe ini pernah tidak ya? Tidak. Pernah? Sudah pernah? Belum atau sudah? Tidak ada. Ini namanya jahe. Jahe ini bisa juga diminum. Diminum juga itu. Diminum. Bisa juga ada untuk makanan juga bisa ya. Jahe ini enak nih kalau dihubus. Dijadikan minuman. Apalagi yang sakit. Sakit batuk. Ini minuman jahe. Warnanya coklat ya. Ini tanaman jahenya. Rosari sudah pernah lihat belum tanaman jahenya? Belum. Belum. Seperti ini gambar tanaman jahenya. Seperti ini ya. Tanaman jahenya. Nah ini adalah namanya Kapulaga. Kapulaga. Ini namanya Kapulaga. Bentuknya bulat-bulat ini ya. Ini juga kanaman rempah. Ini harganya mahal ini Rosari ya. Kalau dijual ini ya. Kapulaga ini. Tidak mahal. Tidak mahal. 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 Kapulaga. Bentuknya bulat-bulat. Terus apa lagi ya. Ini namanya kemiri. Ini pohon kemiri namanya nak ya. Kemi ini bisa dijadikan minyak kemiri. Minyak kemiri itu bisa untuk melebatkan rambut. Rambut yang tipis. Kalau dipakaikan minyak kemiri bisa melebatkan rambut. Dulu orang-orang tua akan membakar kemiri. Kemudian apa? Buah kemirinya itu diusap-usapkan ke rambut atau ke alis. Alis mata. Supaya apa? Supaya alis matanya tebal. Ini adalah kemiri. Kemiri. Kemiri nak ya. Nah ini adalah serai. Rosari sudah tahu. Rosari punya tanaman serai sudah ada atau belum? Di halamannya. Ada. Di halamannya opung. Ada. Ada. Ada di belakang rumah Rosari. Oh ya. Di rumah siapa lagi? Adanya kalau tanam serai. Di rumahnya opung. Serai ini bisa juga untuk mengusir nyamuk. Jadi kalau Rosari banyak nyamuk. Tanam saja serai di pekarangan rumah. Ya. Ini hanya untuk usir nyamuk. Seperti lavender. Gunanya adalah usir nyamuk. Usir nyamuk. Go away nyamuk. Nyamuk. Go away nyamuk. Ini adalah kencur. Kencur. Kencur ini. Kencur. Kencur ini bisa digunakan jadi minuman jamu. Kencur juga kalau Rosari nafsu makannya berkurang. Tidak mau makan. Terus Rosari kadang-kadang ada peradangan pencernaan. Biasanya opung atau orang-orang tua dulu. Dia membuat minuman kencur. Supaya Rosari nafsu makannya bertambah. Supaya sehat kembali. Ini namanya kencur. Ini. Ini adalah namanya lengkuas. Lengkuas. Lengkuas ini bisa dibuat di makanan. Di makanan daging. Namanya lengkuas. Penyedap rasa. Nah. Selain itu. Miswara mau bertanya. Rosari. Miswara mau bertanya ya. Rosari ini menanam bunga. Rosari menanam bunga mawar. Rosari menanam bunga mawar. Namun. Rosari ini malas menyiramnya. Rosari malas menyiramnya. Nah. Bunganya Rosari. Bunga mawarnya Rosari. Bisa apa ya? Kalau Rosari malas menyiramnya. Bisa apa nak? Bisa. Bisa mati. Kalau Rosari malas menyiramnya. Bunganya bisa layu. Bisa mati. Maka Rosari harus rajin. Menyiramnya. Kemudian membersihkan rumput. Membersihkan rumput di sekitar halamannya Rosari. Bisa membuat tumbuhan menjadi apa Rosari? Kalau Rosari sering cabut rumput. Cabut rumput liar di dalam pot mutang. Lihat. Jadi sehat. Yang keras barangnya. Jadi sehat. Jadi sehat. Ya. Benar ya. Kenapa nak? Nih misalnya gini. Misalnya ada Miss Vera. Terus ada siapa ya? Misalnya ada Rosari. Miss Vera bertanya kepada Rosari. Rosari. Rosari sedang apa Rosari? Kemudian Rosari bilang. Aku sedang memupuk tanaman Miss Vera. Aku sedang memberi pupuk pada tanaman. Terus Miss Vera bilang. Wah tanamannya terlihat subur ya Rosari. Rosari pintar sekali. Pintar sekali merawat tanaman. Kemudian katanya Rosari. Terima kasih Miss Vera. Ini semua. Karena Rosari setiap hari merawatnya. Miss Vera memuji Rosari. Dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan subur sekali tanamannya. Jadi kalau misalnya Rosari diberi pujian kepada orang. Apa sebaiknya Rosari lakukan? Apakah mencueknya? Cuek aja. Atau bilang terima kasih? Kenapa bilang terima kasih? Terima kasih. Kemudian Miss Vera mau bertanya kepada Rosari. Rosari contoh tanaman. Contoh tanaman yang diambil buahnya itu? Apa ya contoh tanaman yang bisa diambil buahnya? Melati? Melati bisa tidak ya diambil buahnya? Melati bisa tidak ya diambil buahnya? Tidak. Tidak. Kenapa tidak Rosari? Melati itu termasuk apa? Melati. Kalau mangga? Mangga itu bisa tidak ya diambil buahnya? Bisa atau tidak? Bisa. 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 Kenapa memang nggak bisa diambil buahnya Rosari? Ini. Pohon ada buahnya. Kalau dia adalah. Bisa sering cabut bunga. Kalau dia berbunga ada pohonnya. Benar. Nah semua tanaman. Semua tanaman yang ada di dunia ini. Yang ada di sekitarnya rumah Rosari itu. Diciptakan oleh siapa Rosari? Apa yang diciptakan tanaman itu? Yang ada di sekitarnya rumah Rosari. Nah pohon, kemudian ada bunga. Pohon dan bunga itu termasuk tanaman. Miss Vera mau bertanya. Tanaman itu termasuk benda apa Rosari? Apakah benda mati? Atau benda hidup? Atau benda diam? Benda mati. Benda mati. Kalau Rosari, kalau Miss Vera, kalau Mama, kalau Papa, termasuk mahluk hidup apa Rosari? Apakah mati atau hidup atau diam? Kalau manusia? Makhluk hidup. Bu Sarah mau bertanya. Kalau ciri-cirinya mahluk hidup itu apa ya Rosari ya? Manusia itu? Bersama apa ya? Bersama bernapas. Selain bisa bernapas, bisa apa lagi ya? Ciri-ciri mahluk hidup. Ini yang Rosari lakukan ini kayak gini. Suaranya yang besar. Bergerak. Bergerak. Bisa kenapas, bisa bergerak. Nah, kalau misalnya tadi tanaman dan bunga yang termasuk mahluk benda mati, contohnya benda mati itu kayak apa ya? Tadi kan kalau mahluk hidup, manusia bisa bergerak seperti ini. Benda mati. Benda bernapas. Kalau benda mati cirinya apa ya Rosari? Yang ini, yang Rosari dibutuhnya apa? Kursi. Benda mati. Ini adalah? Kursi. Kursi. Kursi itu tidak bisa bergerak ya. Tidak bisa bernapas. Ada kursi, itu ada di belakangnya Rosari itu ada lemari, ada meja, ada mainannya Rosari itu ada ruangnya, ada tipi, ada jendela, ada jendela, ada apa lagi? Ada tipas, ada kursi, ada tipas, ada kabel. Ini termasuk benda mati, karena tidak bernapas, karena tidak bisa bergerak, maka dinamakan benda mati. Nah, kalau contohnya, misalnya lagi contohnya, tanaman umbi-umbian, tau ya atau tidak ya Rosari? Tanaman umbi-umbian. Apa ya? Tanaman umbi-umbian itu singkong. Rosari suka tidak singkong? Tidak. 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 Kenapa tidak suka? Enak, wal. Apalagi di sop singkong. Digoreng singkongnya. Semangka suka. Semangka suka. Direbus. Ya. Singkong. Atau? Semangka. Bisa dijadikan keripik singkong. Watermelon. Watermelon. Kasafa. Singkong. Terus apalagi yang Rosari tahu tanaman umbi-umbian selain singkong? Apalagi ya? Apanya? Kentang. Kentang. Benar. Kentang atau potato. Suka tidak dengan kentang? Suka. Suka. Sukanya diapain? Digoreng? Dibuat sot? Suka. Atau? Atau kayak bentuk. Kayak keripik itu. Kayak ciki-ciki gitu. Chips gitu. Potato chips. Ya. Selain singkong, kentang, tanaman umbi-umbian lainnya, apalagi Rosari yang tahu? Buatnya. 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 Apa, nak? Ubi ya. Ubi jalar. Ubi jalar. Ubi jalar. Ubi jalar ya. Bisa juga digoreng, bisa dijadikan kolak. Ya. Ya. Dan juga direbus. Ya. Ubi jalar. Itu saja pelajaran hari ini ya. Kita belajar tentang tanaman lemah. Kita tadi belajar tentang tanaman umbi-umbian. Ya. Nah, cukup sekian pelajarnya kita hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Ya. Oh iya, Miss Wera. Lo bertanya. Apakah ada kesulitan Rosari dalam mengerjakan tugasnya? Ada tidak kesulitan dalam mengerjakan tugas? Ada nggak? Tidak, Miss Wera. Tidak, Miss Wera. Nanti kalau ada kesulitan, Rosari bilang saja ya. Miss Wera, saya tidak mengerti ini. Seperti apa nih, Miss Wera, cara mengerjakannya? Ya. Ya. Nanti tugasnya bisa setelah Rosari selesai mengerjakan bisa dikembalikan lagi ke sekolah. Ya. 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 Baik. Sekarang tangannya di depan dada. Kita mau berdoa penutup. Bapak Kami. Tangannya di depan dada. Matanya dikejamkan. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam sungga. Puji terima kasih. dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Malaikat Allah, engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salah Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita. Dan terpujilah Tuhan tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang datang kami mati. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Beri salam. Selamat pagi, Rosani. Selamat pagi, Bispera. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih, Rosani. Terima kasih, Mispera. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Rosari. Sampai jumpa. Terima kasih, Rosari. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih, ya. Terima kasih. Terima kasih, Rosari. Terima kasih, Rosari. Terima kasih, Rosari. Terima kasih, Rosari.